Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Tentang bagaimana tahapan Dalam mendesain Sebuah dinding penahan tanah Jadi pada Pertemuan sebelumnya Saya sudah memberikan sebuah contoh Soal Tetapi pada contoh soal tersebut Kalian sudah diberikan Dimensi dari si returning wall Dan Tanah di belakangnya Jadi kalian hanya diminta Untuk menghitung safety faktor Dari keamanan guling Geser dan bearing capacity Nah, di kesempatan kali ini Bagaimana kalau kalian itu Hanya diberikan dimensi dari Ketinggian timbunan dan data Tanah, bagaimana kalian Dalam merencanakan si dinding penahan Tanah tersebut Sudah sempat saya singgung Di pertemuan Kemarin Bahwasannya adalah melakukan Sebuah preliminary design Sebuah dinding penahan tanah Kita sudah diberikan beberapa Acuan Ini menurut Brajadas Untuk gravity wall Dan untuk cantilever wall Ini ada beberapa acuan design Berapa lebar dari Base-nya Berapa tebal dari Slip-nya Juga berapa tebal Dari sisi yang sebelah sini Begitu Jadi Langsung saja Di sini Kalian diberikan sebuah Timbunan dengan kondisi Tingginya Yaitu H Adalah 6 meter Dan Data tanah timbunannya Yang diwakili dengan Gamma 1 V1 dan C1 Adalah sebagai berikut Kemudian tanah dasar Dari timbunan itu sendiri Yang diwakili dengan Gamma 2 V2 dan C2 Seperti ini Dan gamma C Yaitu gamma Konkret adalah 23,58 D adalah ini Kedalaman Kedalaman Si retaining wall itu Ditanam Dan alpha Ini adalah Kemiringan yang ada Di sini Yaitu 10 derajat Nah Jadi tahapan yang pertama Kalian harus paham dulu Data tanahnya Kemudian yang kedua Ini kalian melakukan Preliminary design Yang mana H sama dengan 6 ini adalah Ini ketentuan desainnya Atau kebutuhan desainnya Kalian harus Mendesain Sebuah Dinding penahan tanah Ini untuk H Di sini adalah Sama dengan 6 meter Jadi Mulai dari H1 H1 Itu adalah Tebal slabnya H2 Itu dari sini Kemudian H3 Itu adalah Ini H3 H4 H5 Itu adalah Lebar keseluruhan Keseluruhan Dari Dasar Retending wall Ini H6 H7 Itu adalah Tebal yang di sini Dan H Yang terakhir adalah H8 Nah Kita mendesain Atau kita menentukan Mulai dari H1 Sampai H8 Itu berdasarkan Ketentuan yang sudah Kita pelajari Di sini Gitu Semua ketentuan itu Saya tuliskan Pada kolom yang ini Jadi misalkan H1 Itu kan Kita diberi Acuan Sama dengan 0,1 H Oke disini 0,1 x 6 Sama dengan 0,6 meter Untuk H2 Itu adalah H dikurangi dengan H1 0,4 H3 Sama dengan Sama 0,1 H Dan untuk H4 juga 0,1 H H5 Ini kita diberikan Range Bahwasannya Lebar dari Si retaining wall itu Antara 0,5 Sampai 0,7 H Nah Nah Ini Kita bisa Ambil Berapa nilai Yang jelas Harus diantara Nilai ini Ini saya ambil Mulai dari nilai Yang kecil 0,55 Dari H Kita bisa Naikkan Kalau misalkan Nanti design kita itu Tidak Menuhi Keamanan Kemudian H6 H6 itu adalah H5 Dikurangi dengan H3 Dikurangi dengan H4 Jadi Sama dengan 2,1 Dan H7 Minimal 0,3 meter Ini diambil 0,5 Dan H8 Ini sama dengan H6 Tangan alpha Jadi H6 itu ini Kita mendapatkan H8 Jadi kita harus Mengalihkan H6 dengan Tangan alphanya Yang dimana Tadi sama dengan 10 Oke Kemudian Oke H aksen Jadi H aksen itu adalah Ini H ditambah dengan H8 Itu sama dengan H aksen Jadi ketinggian dari sini Sampai sana Itu namanya H aksen Oke Saya kira Ada masalah Untuk penentuan H1 Sampai dengan H aksen Kita lanjut ke Perhitungan Tekanan lateral tanah Gitu Intinya Pada poin ketiga ini Kalian diminta Untuk menghitung Tekanan tanah aktif Dan tekanan tanah Pasif Untuk perhitungan Tekanan tanah aktif Itu kita bisa melihat Ka nya Koefisien aktifnya Kita bisa lihat pada Tabel korelasi Kalau misalkan Tanah timbunan kita itu Memiliki V 30% Maka Ka nya Sama dengan 0,35 Jadi untuk Tekanan tanah aktifnya Kita bisa menghitung Dengan persamaan ini Yang mana Hati-hati H yang dipakai disini Adalah H aksen Gitu Kemudian Untuk tekanan tanah aktif ini Kita bisa breakdown Atau kita bisa pecah Menjadi dua komponen Komponen vertikal Dan komponen horizontal Untuk komponen vertikalnya Pa dikali sin alpha Untuk Horizontalnya Pa dikali dengan cos alpha Nah untuk tekanan tanah Pasifnya Jadi kita menggunakan Persamaan ini Untuk KP nya Juga sama Jadi ini adalah V 2 Itu V tanah yang ada disini Karena asumsinya adalah Tanah yang ada di depan Ini sama dengan Tanah dasar Gitu Jadi tekanan tanah aktifnya Menggunakan V 2 Menggunakan V2 Tekanan tanah pasifnya Sama dengan Ini 214 Selanjutnya Yang tahapan keempat Yaitu kita menghitung Beban-beban yang bekerja Pada dinding Gitu Jadi disini Ini maksudnya Nomor 1 Sampai 5 Itu adalah Bagian-bagian Dari si retaining wall itu Nomor 1 2 3 Dan 4 dan 5 Itu adalah Tanah timbunan Gitu Ini kita hitung Luasannya Dari setiap bagian Ini ada keterangannya Kalau Area 1 Itu sama dengan H2 Kali H7 Area 2 Ini persamaannya Area 3 Area 4 Dan area yang terakhir Area 5 Nah Ini untuk menghitung Beratnya Itu sama dengan Luasannya Dikali dengan Gamanya Ini menyesuaikan Kalau tadi 1 sampai 3 Itu adalah Konkret Yang 4 sampai 5 Ini adalah Tanah timbunan Gitu Nah untuk ini adalah Jarak Jarak Atau Lengannya ya Untuk lengan Moment yang dihitung Dari titik C Jadi Harus selalu diingat Setiap moment Yang dihitung disini Itu terhadap Titik C Titik C Di mana Disini Jadi ini adalah Moment masing-masing Luasan Kita punya 6 Termasuk Dengan Moment yang dihasilkan Dari tekanan Tanah vertikal Begitu Nah ini adalah Kumulatif dari Gaya yang bekerja Atau gaya vertikal Yang bekerja Ini adalah Kumulatif dari Moment yang bekerja Gitu Nah selanjutnya Kita akan melakukan Kontrol guling Dari preliminary design Kita tadi Kita coba Kontrol guling Geser Dan Baring kapasite Yang pertama ini Untuk kontrol guling Jadi sederhana sekali Untuk perhitungan Kontrol guling Untuk FS dari guling Itu adalah Moment resistance Dibagi dengan Moment dorongnya Moment resistance nya Kita sudah hitung disini Ini adalah Moment resistance nya Kemudian untuk Moment guling nya Kita hitung pH Dikali dengan H aksen Dibagi 3 Hati-hati Yang sering salah Itu adalah Disini Yang dipakai Itu adalah H aksen Ya aksen Itu adalah Ini Gitu Dan kita dapatkan FS nya Sama dengan 2,59 Ini oke Karena FS minimal Untuk Kontrol guling Itu adalah Dia harus Lebih dari 2 Nah disini Nilai 2,59 Jadi oke Untuk Kontrol Guling nya Kita lanjut Kita lanjut ke Kontrol sliding Untuk Kontrol sliding Ini kita bisa langsung Menggunakan Persamaan ini Yang perlu kita ketahui Disini ada Istilah B B ini Sama dengan Dasar Dari Si retaining wall Kita Yaitu Sama dengan H5 Nah Disini Untuk K1 K2 Ini diambil Nilainya Sama dengan 2 per 3 Atau 0,67 Berdasarkan Persamaan Ini Kita dapatkan FS nya Itu Sama dengan 3, Nah ini Udah oke Karena untuk Kontrol Geser itu Kaling gak FS nya Harus Lebih dari 1,5 Begitu Nah yang terakhir Ini adalah Kontrol Daya dukung Atau Kontrol Baring Kapasiti Ini juga Sama Kita Ambil Base Atau Dasar Dari Si Retaining wall Itu Yang sama Dengan H5 3,3 Meter Nah sebelum Kita menghitung Baring Kapasitinya Disini Kita menghitung Baring Kapasiti Untuk Beban Eksentris Jadi Kita menghitung Berdasarkan Persamaan Meyerhoff Ketika Ada Beban Eksentris Ini Saya Kasih Ini Untuk Baring Kapasiti Beban Eksentris Jadi Begini Ada 3 Kondisi Yang perlu Kalian Perhatikan Bagaimana Kalau Nanti Eksentrisitas Nya Itu Kurang Dari B Per 6 Kalau Sama Dengan B Per 6 Atau Kalau Lebih Dari B Per 6 Ini Adalah Kondisinya Kalau Eksentrisitas Kurang Dari B Per 6 Kalian Akan Mendapatkan Key Maximum Atau Tegangan Yang Terjadi Akibat Beban Di Atas Pondasi Akibat Beban Di Atas Pondasi Tegangan Yang Bekerja Pada Dasar Pondasi Bentuknya Akan Seperti Ini Jika Eksentrisitas Kurang Dari B Per 6 Kalau Sama Dengan B Per 6 Maka Disini Kimin Itu Pasti Akan Sama Dengan 0 Nah Kalau Lebih Dari B Per 6 Maka Tegangan Yang Terjadi Pada Dasar Pondasi Akibat Beban Yang Bekerja Itu Bentuknya Akan Seperti Ini Dia Akan Ada Tension Disini Begitu Nah Sedikit Penjelasan Untuk Perhitungan Eksentrisitas Perlu Kalian Ketahui Bahwasannya Semua Momen Yang Kita Hitung Tadi Itu Dihitung Berdasarkan Titik C Jadi Berdasarkan Titik Acuan Kita Dalam Menghitung Momen Itu Adalah Ini Jadi Kalau Kita Menghitung Momen Dibagi Dengan Sigma V Disini Ini Momen Dibagi Dengan Sigma V Itu Kita Akan Mendapatkan X Bar Atau Posisi X Bar Itu Dia Ada Disini Ini Adalah X Bar Sehingga Untuk Mengetahui Berapa Eksentrisitas Itu Kita Disini Berapa Eksentrisitas Maka Sama Dengan B Per 2 Dikurangi Dengan X Bar Itu Jadi Perhitungan Eksentrisitas Sama Dengan B Per 2 Setengah Dari Lebar Dasar Returning Wall Dikurangi Dengan Momen Per V Dimana Ini Itu Sama Dengan X Bar Nah Kebetulan Disini Kita mendapatkan Eksentrisitasnya Kurang dari B per 6 Maka Kita Menggunakan Persamaan Persamaan Untuk Menghitung Tegangannya Bekerja Adalah Ini Kita Punya Key Max Dan Key Min Kalau Key Max Berarti Disini Nanti Perhitungannya Tandanya Plus Kalau Yang Key Min Berarti Disini Tandanya Negatif Gitu Oke Ini Adalah Key Yang Bekerja Atau Key Yang Bekerja Atau Tegangan Yang Bekerja Pada Dasar Ondasi Akibat Beban Nah Sekarang Bagaimana Cara Kita Menghitung Daya Dukung Pondasinya Jadi Kita Hitung Berdasarkan Persamaan Meyerhoff Ini Saya Kira Kalian Nggak Ada Kesulitan Lagi Dalam Menentukan Nc Nq Dan N Gamma Yang Mungkin Perhitungannya Agak Panjang Adalah Kita Perlu Menghitung Faktor Faktor Yang Ada Disini Jadi Akibat Faktor Kedalaman Dan Akibat Faktor Inclination Gitu Faktor Faktor Ini Kita Bisa Hitung Dengan Menggunakan Persamaan Yang Ada Disini Itu Nanti Dicoba Sendiri Sehingga Ini Kita Dapatkan Dukung Pondasinya Adalah 577,05 Dan Untuk FS Kita Q Dibagi Dengan Q Max Jadi Kita Ambil Nilai Maksimum Yang Ada Disini Tadi Q Max Maka FS Sama Dengan 3,04 Jadi Ini Oke Karena Untuk FS Baring Capacity Itu Harus Lebih Dari 3 Jadi Desain Kita Ini Itu Oke Terhadap Baring Capacity Terhadap Control Geser Dan Terhadap Guling Begitu Mungkin Itu Saja Bisa Saya Sampaikan Semoga Walaupun Kita Belum Bisa Tetap Muka Di Kelas Tapi Tidak Mengurangi Semangat Kalian Dalam Belajar Dan Mempersiapkan Diri Untuk UTS Di Minggu Depan